Timayo, Robusta Dwarf Warigata Putih, Pingwi Agave, Warigatanya ini cakep ya, untuk Pingwi ini, Hybrid Baselie, Hybrid Bejo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel Alokasia Alcor, untuk episode kali ini, video kali ini, berbeda dengan video-video sebelumnya ya, karena kali ini saya bertamu ke salah satu petani Sansifera, penyilang juga, dan ini hari kedua ya, perjalanan ke Temanggung, dan saya menemukan ada beberapa Sansifera di sini, saya kurang begitu paham ya tentang Sansifera, tapi kita coba untuk belajar juga, di depan saya ini ada Mas Yayan, tergabung juga dalam komunitas Sansifera Sindoro-Sundung, untuk Mas Yayan ini alamatnya di mana Mas Yor? di Tegal Temu Manding Kabupaten Temanggung, masuknya di Temanggung Kota atau Kabupaten? ini coba saya akan tanya ke Mas Yayan ya, tentang Sansifera ini, dan nanti coba kita juga akan review, beberapa jenis Sansifera yang ada di sini ya, mungkin satu rak aja ini sudah banyak ya, baik yang koleksian, hibri, varigataan dan macam-macam, dan teman-teman nanti kalau order tanaman Sansifera ya, bisa langsung menghubungi beliau yang nomor HP-nya, nomor HP-nya saya cantumin di video ini, maupun nanti di kolom DC, nanti kita tanya-tanya tentang Mas Yayan, ini Mas Yayan nih, saya mau tanya dulu nih, untuk Sansifera ini perawatannya gampang, atau mudah, atau susah? untuk pemulan? cukup mudah sih, cukup mudah ya, nyiram paling enggak ya seminggu sekali, kalau musim hujan seminggu sekali, kalau kemarau ya paling enggak seminggu itu, dua sampai tiga kali, itu sampai basah full, apa cuma di spray-spray gitu? spray-spray aja nggak Pak? cuma di spray-spray, ternyata Sansifera itu sangat mudah ya, untuk perawatannya, dan cakep-cakep banyak, warna-warni bentuknya unik-unik juga, ini tanaman, kalau indoor bisa juga Mas kayak gini, bisa, nah ini tanaman indoor, yang bisa, outdoor juga bisa Mas ya, outdoor juga bisa, nah itu ada beberapa jenis, banyak-banyak ya, untuk koleksiannya Mas Yayan ini, banyak banget untuk koleksiannya, cuma saya coba review yang di depan-depan ini Mas, ini untuk ID sama harganya tuh, supaya kita mulai dari mana Mas, untuk yang mau kita review, hybrid sengkuni, ini hybrid sengkuni dari hibritan mana Mas? ini hybrid wonosobo, ini dari hibritan wonosobo, sindoro-sumbung, kalau size-segin ini, size remaja atau baby atau gimana? masih baby, masih baby ya? iya baby, ini namanya sengkuni Mas, sengkuni dari hibritan wonosobo, termasuk di sindoro-sumbung-sumbung, kalau harganya Mas? ini Rp25.000, harganya cukup murah banget ya, jadi harga Rp25.000, nah untuk para pemula, disarankan yang murah-murah dulu lah, sampai meningkat ke jenis-jenis yang lain, kemudian Mas, coba yang lain-lain, ini hybrid adventus, nah ini ada jenis hybrid adventus, dari sini juga apa? Temanggung, oh dari Temanggung ini malah, ini asli dari Ternes Mutri, ini breedernya orang Temanggung ya? iya, kalau ini harganya? sama Rp25.000, sama harga Rp25.000? iya, ini baby juga Mas ya? iya, masih anak dari stack, anak dari stack ya, karena ini yang ekonomis-ekonomis saja ya, kemudian ke planning, hybrid pagoda, ini dari hybrid pagoda ya? iya, karakternya unik ya, unik seperti ini, dan, seperti ini harganya berapa? Rp25.000, harganya sama? di Rp25.000 juga? iya, Rp25.000, harganya cukup nomor ya, di Rp25.000, kalau order langsung saja ke Mas Yayan ya, coba yang lain Mas, yang lain mana? ini, silangan saya sendiri, oh ini dari hybridnya Mas Yayan sendiri ya? iya, silangan dari, dari apa? Karla Yensis X Spider, Karla X Spider, Karla X Spider, dan ini asli hybridnya, dari Mas Yayan sendiri, ini sudah dilepas, dirilis harganya atau belum? iya, masih agak, relatif, tinggi di here, lumayan masih tinggi ya? iya, tapi ini, breeder yang sendiri, dan, harganya berapa ini? kurang lebih Rp250.000, harganya, untuk hybridnya dari Mas Yayan sendiri, di harga Rp250.000, nah ini, ukuran size segini ini, baby atau, remaja? remaja, remaja, bisa sampai berbeda itu enggak Mas? iya, kalau dilihat dari hidupnya, kemungkinan bisa, oh bisa ya, berbeda itu ya, bisa jumbo itu ya? iya, taket banget ya, untuk hybridnya luar biasa, Mas Yayan, sudah bisa, menghilangkan sendiri, dan itu produknya dia, di lanjut coba yang lain-lain, ini ada, hybrid Agata, hybrid Agata, ini pokoknya, ditaruh-taruh di meja, itu pokoknya, caket-caket semua lagi, kalau ini harganya, Rp75.000, Rp75.000, hybrid dari Agata, 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 lanjut lagi Mas, coba yang lain, hybrid Blackross X Patent, ini ada dari, hybridnya Blackross ya, X Patent, dan harganya berapa? Rp50.000, harganya Rp50.000, teman-teman, sebenarnya sangat terjangkau semua ya, untuk harga-harganya, coba yang lain-lain Mas, Spesies, ini SP ya, Spesies, Spesies apa ini Mas, Myer Range, Myer Range, Myer Range, Myer Range, ini kalau, kalau ditanya salah, mohon maaf ya, ini dari SP, Myer Range, harganya berapa? ini Rp75.000, Rp25.000 wajan, dengan, sangat ekonomi semua, kemudian lanjut lagi, hybrid Dark Beauty, ini hybrid dari, Jack Beauty, Jack Beauty, Jack Beauty, nomorannya gelap-gelap, ini kalau bisa gede juga Mas, iya, ini size Baby juga, anak Indo, oh anak Indo, di harga berapa ini? Rp25.000, cukup harganya Rp25.000, Selomita, ini, hybrid dari, hybrid dari, Selomita, Selonita, iya, Selonita, harganya? ini Rp25.000, harganya masih sama, di harga Rp25.000, hybrid Rosalina, ini dari, hybrid Rosalina, di harga Rp75.000, Rp75.000, lancur lagi Mas, hybrid Mamba, ini hybrid Mamba, mamba, hybrid Mamba, harganya Rp40.000, harganya Rp40.000, ini, agak panjang, ini, Curdova, X Donci, X Gabriel, ini, namanya agak panjang, takut, salah, saya, tadi, yang disebutkan, Mas Yayan, dan, ini, harganya berapa? Rp75.000, harganya Rp75.000, lanjut lagi Mas, yang di sini, coba, hybrid Mamba, ini, dari, hybrid Anggada, harganya berapa? Rp25.000, harganya Rp25.000, pokoknya, tampilannya, oke-oke semua, hybrid Spider, ini, hybrid Spider, harganya berapa? Rp25.000, Rp25.000 saja, hybrid Spider, teman-teman, nanti, kalau, mau order, tinggal, screenshot, maksudnya, tanamanya, langsung ke Mas Yayan, ini, hybrid AO77, ini, hybrid dari AO77, harganya berapa? Rp75.000, Rp75.000, untuk hybrid AO77, ya, ini, jenis Trivas, ini, jenis Trivas, Trivas Brazilian, ini, dari Brazil, berarti, ini Trivas, Brazilian, tapi ini, mutasi, dari Monsen, dinamai Brazilian, ini, dari, Monsen, Brazilian, harga berapa? Rp75.000, harganya, tetap, sama, Rp75.000, sangat, ekonomis saja, Selomita, seperti tadi, yang agak gede, oh, ini, ini, Selomita, tapi, yang lebih gede, harganya berapa? Rp40.000, 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 untuk Selomita, ini, silangan, Bali, X Gabriel, ini, silangan, atau, hidupan, dari, Bali, X Gabriel, Rp150.000, 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 nah, ini, sanksitera, yang di sini, termasuk, jarang-jarang, yang ada di pasaran, iya, Black Ross, X Patent, ini, Black Ross, X Patent, X Patent, ini, lumayan, tapi, Roset, harganya, Rp150.000, harganya, Rp150.000, Rp250.000, 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 Pittsburgh, hybrid, matt, aga, ini, Andaman, dari Thailand, nah, hybrid Thailand, sehr Nina, I judi, 3-2-2-3-2-8-8-8-8-8-8-8-8-8-7-8-8-8-8-8-9 . dari Thailand punya nih anggaman ya kita lanjut yang farfar coba Mas yang parigataan kalau temen-temen yang mau koleksi parigataan agar apanya ingui ekstom ini ada pingguin ekstom ekstom ya harganya 100.100.000 parigatanya cakep ini parigatanya cakep di ekstom robusta duart parigata putih ini robusta duart parigatanya putih sudah tampilan juga oke harganya berapa 350 350 temen-temen untuk para percintaan segera rugi kalau nonton ini blue clone parigata putih ini ada blue clone parigatanya putih ya hari batangnya putih lumayan bagi untuk tanaman ini harganya berapa 175 175.000 untuk blue clone parigata putih ini apa nih sama blue clone cuman parigata tuning ini ada blue clone tapi parigatanya kuning yellow ini harganya 200.000 200.000 temen-temen ini ngetar warnanya kimayo ini ada kimayo tasnya juga lumayan ya ini untuk kimayo harganya berapa 250 250.000 untuk kimayo kimayo juga lebih kecil dari yang tadi ya cuma rampilannya kurang harganya berapa kalau yang 300.000 rupiah 300.000 rupiah kanannya buat tanian ini buat lagi induk ini wakab ini wakab ini wakab kuningnya kayak kuning pisang itu ini masuknya apa ini blue leaf blue leaf ya blue leaf blue leaf wakab juga tampilannya parigatanya juga uang istimewa ini harganya berapa 250 250 untuk blue leaf parigata ya nah ini samurai luar-duar ini ada samurai dual tapi parigatanya harganya 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 300.000 rupiah 300.000 rupiah wakab kuning koleksian untuk samurai dual parigata ya blu leaf ada blu leaf parigata juga lumayan gede ya untuk tanamannya harganya berapa 250.000 rupiah 250.000 rupiah teman-teman ini cakep juga ini blue leaf ya ada lagi mirip cendok ini mirip cendok ini apa ini consina giant spoon ini ada consina giant spoon ya ini warna cerah gitu ini maksudnya juga apa nih sansifera apa nih spesies spesies ya pangkal ungu tapi kalau nya ungu kuning kurang kelihatan menggondominasi warna kuningnya maksudnya harganya ini 350.000 rupiah 350.000 rupiah banyak sansifera koleksian disini krivas ini ada krivas ini mutasian dari munceng juga tapi parigata oh ini mutasian dari muncengnya tapi parigata ya ini kewakab ya warna cerah harganya berapa ini 100.000 rupiah harganya cukup 100.000 rupiah kalau yang ini untuk mutasian dari munceng ya ya pingwi ekstom ini ada pingwi ekstom 250.000 rupiah 350.000 rupiah untuk belulis parigata ya ini sudah cakep ini parigata ini masih adisi blue leaf tapi ini parigatanya kurang ya biar di kata yang lagi kalau yang ini harganya 175 175 untuk blue leaf parigata aja tapi ini udah jadi nanti anakannya biasanya kadang menurut iya mewah untuk anakannya yang ini ini harganya berapa 175.000 Rp. 350.000 Rp. 350.000 Rp. 350.000 Rp. 350.000 Rp. ini harganya hampir semua tarik gata untuk semua daunnya nyata ini diri lagi Asantaya 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 ini Thailand juga lokal diberikan dari orang Indonesia ya iya di harga berapa ini ini 175 175 karakter daunnya kawakup ini takut banget untuk tampilan ini ya boncal variegata boncal variegata size-nya segini harganya berapa mas 75.000 Rp. 75.000 yang lebih gede variegata juga di harga berapanya 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 dan saya lebih gede dari yang tadi ya belum berdua kali lipatnya Lafranos 51 kalau ini ada jenis Lafranos 51 sebenarnya depannya itu masih yang lebih gede belakangnya itu yang 51 ya ini di harga ini ukuran segini Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. ini sudah tinggi ya iya tinggi ini teman-teman untuk Lafranos 51 nya tarik gata juga ya iya tarik gata hybrid lotus ini masih mood-i-mood ini ya untuk hybrid hybrid iya hybrid tarik gata bukan 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 ini hybrid lotus masih langka juga apa masih langka ini masih rare Surabaya yang ori biji juara 1 di Surabaya kemarin yang ori dari biji juara 1 dikontes sampai berat di Surabaya ini masih imut-imut masih langka masih rare harganya berapa 150.000 Rp. 150.000 ini ya Golden Wendy masih orang jarang yang punya juga cakep untuk termasuk favorit banyak orang Golden Wendy sini harganya berapa nih 250.000 Rp. 250.000 masih termasuk Sanctitra favorit itu pingwi variegata ini ada jenis pingwi juga variegata saatnya lumayan gede juga untuk pingwi variegata yang ini harganya 500.000 Rp. 500.000 teman-teman ini masih apa ya termasuk koleksian top seller ini best seller kalau kalau yang pingin jenis-jenis ini hybrid greenfire ini hybrid greenfire ya bentangnya daunnya oh daunnya agak catat lagi yang diharga berapa nih 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 karena ada efeknya dengan bagian atau daun efek itu Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. hybrid sayang hybrid sayang karakter daunnya juga roset cakep ini silver juga warnanya di harga berapa nih 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 dari hybrid sayang ini mau yang cerah-cerah lagi ini ada poeley 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 parikata 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 iba kebat했습니다 ini harganya berapa disini 350rupu pensellone rp. 350.000 Ini Cepat apos dari kordova X persamir personi harganya Ninh 40.000 Rp. 40.000 Rp Tajani Nah pingwi agave variegata jenis pingwi agave variegata wah ini cakep ya dan ini harganya berapa 500.000 rupiah 500.000 rupiah ini masih kolekkan juga untuk pingwi agave variegata Black Rose Expatent ini ada Black Rose Expatent Black Rose Expatent Mas ya juga karakter gaun juga cakep ya untuk buat rosetan harganya berapa 75.000 harganya 75.000 rupiah Black Rose Expatent hidup sindoro ini dari sindoro dan ini rumpunan ada beberapa anak itu induk satu-dua anak ini induknya satu karakternya cakep ya kayak rapet itu ya punya anak ini anaknya dua malahan di harga berapa nih 250.000 rupiah 250.000 dapet tiga satu induk dua anak ini lanjut kimayo nya kimayo ini ada kimayo lagi variegata cakep telnya roset juga harganya berapa 250.000 rupiah 250.000 rupiah itu antara robusta x-bontel nah kayaknya antara mirip setiap duanya menyatu di satu ini di harga berapa nih 350.000 rupiah 350.000 itu antara robusta x-bontel atau cakep pokoknya hybrid basley ini hybrid basley basley ya belum ada anak sampelnya nih dan ini belum beredar malah iya belum beredar harganya ini 750.000 rupiah ini masih rare karena belum beredar di harga 750.000 rupiah ini ada robusta x-bontel ini ada robusta x-bontel ini lumayan beda namanya harganya berapa 250.000 250.000 rupiah saja banyak hybrid baru beda versi dari yang tadi iya beda-beda versi ya hybrid Donnie ini ada hybrid Donnie Donnie kecil daunnya buahnya harganya berapa ini 75.000 75.000 saja hybrid dari Donnie Donnie Fordova x-bontel ini Cordova x-bontel ini cacat satu daun kalau cacat pada cacat satu daun harganya berapa 150.000 rupiah 150.000 rupiah ini kalau nggak cacat ya mahal iya Marsa hybrid Marsa Anjani Farigata bernyata bukan biak dulu aja ada nama Marsa Anjani ini Marsa Anjani X ini Marsa Anjani Oh Marsa Anjani Orin silangannya personi x-baseball namanya Marsa Anjani harganya berapa 250.000 rupiah 250.000 rupiah Marsa Anjani 250.000 rupiah 250.000 rupiah Marsa Anjani Orin pari kata ya Arigata Marsa Anjani lanjut lagi hybrid Green Canyon ini ada hibridan dari Green Canyon Green Canyon Green Canyon ini harganya 250 250.000 rupiah 250.000 rupiah ini lumayan gede untuk namanya di harga berapa nih ini 350.000 rupiah wah ini runcing banget ya ramping dan runcing gas tolon enak satu oh sudah ada stolennya tanah satu ini hybrid Robusta X Cloranti ini ada hybrid Robusta X Cloranti ini ada hybrid Robusta X Cloranti anjani variegata punggung masih remeng-remeng Marsa Anjani variegata punggung ini dia batal ini ya temen-temen untuk Marsa Anjani yang ini harganya berapa 150.000 rupiah 150.000 rupiah ini untuk Marsa Anjani variegata punggung hybrid Angelina ini ada hybrid Angelina harganya 350.000 rupiah ini 350 untuk hybrid Angelina Mas ya iya anak 4 Oh anaknya empat anaknya anaknya empat anaknya anaknya empat kalah-anaknya ada peran-panian kalau ini Mas ya Trivas Whitney ini ada Trivas Whitney 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 harganya berapa 100.000 rupiah 100.000 rupiah ini dulu cukup wahal banget untuk Whitney hybrid geteng hybrid geteng namanya geteng turuncing tapi tampilannya oke nih harganya berapa nih ini 450.000 rupiah 450.000 margins ini asli dari hibritan Wonosobo Gepeng namanya mungkin yang ngilang namanya Gepeng Sur kemungkinan hibrid Bejo ini hibrid Bejo dari sini juga apa? Wonosobo juga ini asli Wonosobo juga untuk hibridannya harganya berapa nih? ini Rp750.000 Rp750.000 pokoknya yang jarang-jarang beder ini untuk santedara masih langkah-langkah ini jarang di pasaran ini ya Gimayo ini ada Gimayo lagi parigata tapi parigatanya jeng ini anak induk ini ini anak induk di harga berapa? Rp450.000 Rp450.000 ini gede ya gede anak induk ini parigatanya juga terlakep luar biasa ibrid Renjana nah ini gede ada apa nih? Renjana Renjana ibrid dari orang Indonesia juga? iya ibrid lokal Indonesia ini ibrid lokal Indonesia ini orang Indonesia ibrid Renjana Renjana tanamannya gede wah ini kalau mulus kukunya mulus ya di harga berapa? Rp1.000.000.000 Rp1.000.000.000 wah ini rar banget coba ke tepon daunnya buahnya begitu ya ibrid sautuh bang dana ibrid sailah ini ada hibrid sailah 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 ini buat kontesan atau gimana? iya calon buat kontesan calon buat kontesan ini hibrid sailah harganya berapa? 750.000 Rp750.000 Rp750.000 tinggal ngerusin aja mas ya ada lagi mas pingwi ini pingwi ya pingwi ya parigatanya agak bagus parigatanya ini cakep ya untuk pingwi ini ini cakep banget untuk pingwi ini harganya Rp1.000.000.000 untuk parigata somenor ini untuk pingwi ibrid kurdova donci tapi yang parigata nah ini ada lagi ibrid kurdova donci parigata parigata cuman kurang panas kurang panas ini sebenarnya parigata mas ya di harga berapa mas? ini Rp2.000.000.000 Rp2.000.000.000 ibrid kurang panas untuk apa tadi namanya? kordova donci parigata kordova donci parigata kordova donci parigata apanya masih fair itu ya sudah cukup nah ini sudah apa ada yang lain mas? cukup nah ini temen-temen karena saya hanya mereview yang di meja sini saja ya sebenarnya koleksiannya mas banyak ya untuk buat bahan koleksian tapi yang dilepas hanya yang di satu rak meja ini mas ya iya nah ini temen-temen karena ini semua barang rare jarang di pasaran dan banyak ibrid baru juga parigata cakep-cakep pokoknya pokoknya barang koleksian semua untuk San Sipera disini dan saya akhiri untuk video ini ya terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir untuk para pecinta San Sipera tolong diingatkan kalau saya dalam penyebutan nama salah dan semoga ada rezeki dari Mas Dayan melalui tayangan ini dan mohon maaf berada kata yang salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!